Yo, Mina! Nah, pada video kali ini aku mau mereview episode ke-11 atau mungkin hanya memberikan pendapat mengenai ending dari anime Yaku Shoku no Neverland Season ke-2 Ya, ya gimana lagi udah end animenya? Ya, secara plot memang udah dikasih tau apa-apa aja yang ada di manganya lewat beberapa potongan cerita di akhir animenya tadi Si Mujika berhasil ngalahin si ratu dan jadi ratu baru Penyelamatan para anak-anak panti dan peternakan lainnya Terus misi si Emma untuk merubah perjanjian di Seven Wall Ya, jika kalian gak baca manganya memang ending pada episode ke-11 ini bakalan bikin banyak hot hole Ya, jawaban dari itu semua sih emang kalian harus baca manganya Dan aku sedikit curiga bahwa emang sengaja dibuat seperti itu agar yang hanya menonton animenya aja itu juga disuruh untuk baca manganya Ya, dan ya itu bisa membuat penjualan manganya sedikit meningkat Ya, aku tau banyak dari para fans udah pada banyak yang mengkritik Saat season kedua ini memasuki episode ke-3 atau ke-4 Apalagi saat si karakter Yugo sempat dihilangkan Persamaan dengan ilangnya art dari Glowdy Pound Tapi ya, menurutku sendiri bagus-bagus kok per episode-nya Dan aku gak mau membandingi anime ini dengan anime lain Karena memang aku suka pada anime Yakusoku no Neverland ini Ya, setidaknya kalian bisa lihat Norman dengan outfit Minerva-nya disini Dan Duke, salah satu bangsawan iblis, juga diperlihatkan Ya, walaupun si Lewis gak dilihatin Dan hanya Mujika yang tiba-tiba jadi ratu gitu Nah, di bagian akhir kita tau kalau si Pil udah gede Dan ya, mungkin disini ada time skip beberapa tahun, 5 atau 6 tahun mungkin Tapi yang penting si Emma bisa balik ke dunia manusia Dan gak kehilangan ingatannya kayak di manganya Happy end lah Bahkan Mam Isabella pun juga sepertinya punya suami baru Dan bro, si Gilda makin kawai bro Nah, bahkan si Anna juga sepertinya udah punya cowok atau pacar di dunia manusia Nah, mungkin aku akan nonton ulang Dan mencari beberapa detail kecil khususnya di bagian endingnya Jadi ya, terima kasih telah menonton Dan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton